Jelang pertandingan PON 20 Papua di Timika, masing-masing panitia pelaksana cabang olahraga telah melakukan test event untuk memastikan pertandingan berjalan lancar selasa. Test event terlambat digelar lantaran situasi pandemi. Ketua harian PB PON 20 Papua Yunus Wonda meninjau venue PON Futsal, Atletik, Judo, dan Panja Tebing. Menurut Yunus, secara keseluruhan venue-venue di Timika sudah siap digunakan untuk pertandingan. Ketua harian PB PON 20 Papua Yunus Wonda Harusnya, test event ini kan harusnya 3 bulan yang lalu. Setelah exercise venue, itu masing-masing TID capur sudah membuat agenda untuk test event. Tapi karena situasi pandemi, dengan segala pertimbangan, Alhamdulillah, puji Tuhan, walaupun sudah di akhir-akhir mendekati hari H, tapi masih bisa dilaksanakan. Kenapa barang ini menjadi sangat penting? Karena ini kan untuk pemantapan terhadap teman-teman panpel, maupun irisan bidang-bidang yang ada di Subibibon. Sementara itu ada dua venue yang belum rampung pengerjaannya, seperti venue terbang layang dan aeromodeling yang terus dikebut penyelesaiannya. Saiman Timiga, Papua